Sementara itu, Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, di hari kedua kampanye ini tidak melakukan kampanye. Mahfud menghadiri acara seminar kebangsaan di Universitas Budi Dharma, Tanggerang, dalam kapasitasnya sebagai Menkopol Hukam. Mahfud menegaskan kehadirannya di acara seminar kebangsaan di Universitas Budi Dharma, Tanggerang, bukan untuk berkampanye. Mahfud menyampaikan materi kebangsaan dan pembekalan kepada mahasiswa adalah materi kebangsaan yang disampaikan untuk memperkuat ikatan kebangsaan di tengah keberagaman. Mahfud menekankan, untuk memajukan bangsa, kita perlu merajut keberagaman di dalam perbedaan, karena Indonesia hadir, karena adanya perbedaan. Saudara, ikatan dan raksa nasionalisme seperti ini yang harus kita pertahankan. Bahwa kita mempunyai negara kesatuan republik Indonesia ini adalah negara yang lahir dari kesadaran atas keberbedaan. Saya selalu mengatakan, saya orang Islam, mayoritas di Indonesia, 87 persen yang lain berbagi ke agama lain. Tapi meskipun itu, saya selalu mengatakan, tidak boleh orang yang merasa mayoritas itu semenang-menang kepada orang yang jumlahnya itu kecil. Terusnya, kenapa? Pertama, urusan keyakinan, itu adalah anugerah dari Tuhan untuk setiap...